salam sejahtera untuk teman-teman pemirsa salam budaya Indonesia bagi semua sedulur-sedulur kabeh para penggemar slumpret terutama bagi pemula di kesempatan kali ini saya akan membahas masalah pencarian slumpret untuk jaranan ya di sini ada jaranan tulung agung jaranan ngajuk maupun jaranan pegon yang dimaksud jaranan pegon itu adalah jaranan lawas ya jaranan model lama ya bisa dari daerah mana saja intinya untuk semua jaranan slumpretnya menggunakan laras yang sama yaitu pelok 6 ya pelok 6 bisa diawali dengan nada Rho Rho lu mo 6 G ini bisa P bisa G kalau niupnya sedang menjadi P tapi jarang digunakan kalau niupnya keras G kemudian Rho lu mo 6 G Rho lu mo 6 kita praktekan dengan meniup ya selamat menikmati kalau masalah ukel cengkok pada slumpret jaranan itu cenderung lugas lugu dan tegas jadi tek 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 gitu loh beda dengan slumpret pada reok cengkoknya itu cenderung cerawak banyak liku-likunya banyak variasinya ini contoh ukel cengkok ngajuan ya selamat menikmati 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 Ada beda-beda tipis ya Pada jarak tangga nada Dengan slumpret-slumpret yang lainnya Contoh Ini slumpret nganjuk Bisa kita lihat Panjang pedoran berbeda Kalau pedoran Slumpret tulung agung Ini panjangnya 10 cm Nganjuk 9 cm Begitu juga ada slumpret reog Panjang pedoran 9 cm juga Sehingga Bisa membentuk Jarak nada Itu sedikit berbeda Kalau slumpret tulung agung Jarak nada ru ke lu itu adalah Setengah nada Kalau yang lainnya Seperempat nada Kemudian Masalah pencarian Sama Rho lu monem J Atau P Pada slumpret tulung agung P nya sering digunakan Kemudian J nya bisa begini Ini bisa J juga Rho nya lepas Lho nya Lho nya Rho ditiup keras Bisa jadi Lu Kemudian ini Lu juga Ini Lu juga Ini bisa Lu juga Kita praktekkan ya Jadi tidak usah ditutup bawahnya Sudah Masuk nadanya Seperti Rho kan ditutup bawahnya Kalau slumpret tulung agung Tidak usah Sudah jadi P Nah J nya ditiup keras Dikati Rho Dikati Rho Dikati Rho Dikati Rho PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kemudian mengenai cengkok ukel pada slumpret tulungagung ini Mirip dengan Cengkok ukelnya Jalanan pegon Hanya saja Jalanan pegon itu menggunakan Slumpret reok Atau slumpret nganjuk Kalau Ukel slumpret Nganjuk itu sama dengan Ukel slumpret Kediri cengkoknya sama Kembali ke Slumpret tulung agung Terkadang Dalam permainan meniup slumpret Tulung agung itu memasukkan Laras selindro ke dalam Atau di antara Slumpret Waktu Menggunakan laras Pelok 6 Jadi memang agak unik Dan juga Pada permainan slumpret Atau peniupan slumpret Tulung agung dan Slumpret jalanan pegon Itu tidak harus Unjal nafas Putus-putus pun Bisa diterapkan Pada Slumpret Tulung agung Maupun Slumpret Jalanan pegon Gitu ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!